Rans Nusantara FC Rans Nusantara FC resmi memperkenalkan pelatih baru menjelang bergulirnya Liga 1 Indonesia 2023-2024, sosok tersebut tak lain adalah Eduardo Almeida. Pelatih berkebangsaan Portugal itu sudah tak asing dengan sepak bola Indonesia, Eduardo pernah menangani semen padang pada musim 2019 dan Arema FC musim lalu. Presiden Rans FC, Rufi Adrian, mengatakan kedua belah pihak sudah tanda tangani kerjasama selama semusim ke depan, manajemen berharap banyak pada tangan dingin Eduardo. Kami telah selesai melakukan tanda tangan kontrak, semoga kami dapat menjalin kerjasama dengan baik, dan membawa tim ini lebih baik, ujar Rufi, Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023. Prestasi Eduardo Almeida di Liga Indonesia cukup bagus, bersama Arema FC, dia menjuarai Piala Presiden 2022 dan sempat mencatat rekor tak terkalahkan dalam 23 pertandingan di Liga 1 2021-2022. Almeida berjanji akan memberikan yang terbaik untuk membantu Rans FC menjadi lebih kompetitif musim depan, permainan harus meningkat dan berusaha meraih kemenangan di setiap pertandingan. Lebih lanjut, Eduardo Almeida menanggapi kritik terhadap gaya melatihnya yang kerap bertahan dan mengandalkan serangan balik, toh hasil akhir atau kemenangan lebih penting. Soal strategi permainan semua disesuaikan dengan lawan dan kapasitas pemain yang ada, percuma saja kalau bermain bagus dan mencetak banyak gol tapi kalah. Dalam sepak bola membawa 3 poin ada yang terpenting, imbu Almeida saat menandatangani kontrak dengan manajemen di kantor Rans FC. Tajor-Joran seperti musim lalu, Arema FC rekrut 6 pemain bukan bintang, Gufroni Almaruf terbaru. Berbeda dengan musim lalu, Arema FC pada musim ini terlihat lebih tenang dalam menyikapi bursa transfer jelang Liga 1 2023. Seperti yang diketahui, dengan disokong oleh Gilang Widya Pramana alias Juragan 99, Arema FC pada musim lalu jor-joran di bursa transfer dengan mendatangkan banyak pemain bintang. Pada musim ini, Arema FC lebih ngirit setelah mendatangkan 6 pemain lokal yang kebanyakan belum memiliki nama di sepak bola Indonesia. Terkini Gufroni Almaruf masuk incaran, winger ex-Dewa United yang kini santer dikabarkan santer merapat dan bergabung dengan Arema FC. Seperti diketahui, Gufroni Almaruf merupakan pemain asli kelahiran Malang yang hingga saat ini belum pernah memperkuat Singo Edan. Untuk catatan peluang, Arema FC miliki potensi besar untuk dapatkan tanda tangan Gufroni Almaruf. Pasalnya, sang winger sudah dipastikan telah berstatus bebas transfer selesai dilepas oleh Dewa United pertanggal 1 Mei tahun 2023. Menarik dinantikan apakah Gufroni akan sukses didatangkan Arema FC untuk musim depan? Pelatih Arema FC ambil nilai positif dari format baru Liga 1, perlu tambah banyak amunisi pemain. Terkait bocoran yang disebut-sebut merupakan format Liga 1 2023-2024, pelatih Arema FC, Iputu Gede mengambil nilai positif. Pada bocoran tersebut, tim yang sudah juara di paru dan akhir musim belum tentu menjadi juara, Iputu Gede menilai format tersebut bagus. Ini bagus, ini salah satu yang juara di paru musim atau di akhir musim, belum tentu jadi juara, ungkap pelatih 47 tahun ini, Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023. Format kompetisi untuk reguler series akan berlangsung pada tanggal 1 Juli tahun 2023-28 April, tahun 2024. Format ini sama dengan format kompetisi Liga 1 musim 2022-2023, di mana setiap tim akan bertanding dengan sistem home away. Total ada 18 klub, 34 pekan pertandingan dan 304 pertandingan. Sedangkan untuk championship series dimulai pada 4-26 Mei tahun 2024. Format pertandingan ialah knockout dengan sistem home away yang diikuti oleh 4 klub teratas di reguler series. Keempat tim yang lolos pada championship series ini nantinya mendapatkan slot untuk tampil di AFC Club Competition 2024-2025. Ini bagus dari segi sponsor dan broadcast juga, tentu harus menyajikan kualitas ditambah nanti ada final 4 kan, ujarnya. Guna menyongsong format baru Liga 1 ini, Arema FC perlu menambah banyak amunisi pemain. Coach Putu mengatakan, nantinya akan ada 28-30 pemain Arema FC yang dikontrak di musim. Apalagi dengan banyaknya jumlah pertandingan, Coach Putu berharap kompetisi Elite Pro untuk usia muda bisa segera dibuka. Makanya kami butuh segera Pro Elite segera dibuka pendaftaran pemainnya, itu untuk menopang biar gak kekurangan pemain. Dengan begitu, kami bisa nambah dari Elite Pro, karena dari regulasi batas pemain 35, kemungkinan kami ambil 28-30, kami harap U20 jalan, kami jadi bisa ambil, ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.